Halo semuanya, gue Yuflih dan selamat datang di podcast MKN Mari Kolek Notaris. Gue Yuflih akan menemani kalian di episode pertama MKN ini. Di episode pertama ini kita bakalan bahas berkaitan dengan cyber notari. Mungkin gak semua orang yang pernah terlibat langsung atau bahkan membutuhkan praktik daripada cyber notari ini dan juga para notaris. Terlebih cyber notari yang udah gue sebut tadi. Tapi bagi teman-teman yang membutuhkan informasi terkait ini atau sekadar ingin tau aja nih juga gak apa-apa banget buat menyimak, maka perlu banget untuk stay tune di podcast ini. Kali ini kebetulan gue gak sendirian, gue ditemani oleh 3 narasumber yang kece-kece dan juga pastinya kredibel dan capable buat membicarakan berkaitan dengan notaris dan juga cyber notari ini. Siapa mereka? Yuk kita kenalan langsung secara satu per satu. Di sebelah gue kebetulan udah ada nih mas-mas Jawa yang sudah merantau ke Jakarta dan juga kembali lagi ke daerahnya. So mungkin bisa say hello Harvin. Halo semua nama gue Harvin. Gue sebagai notaris yang saat ini gue kerja di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Salam kenal. Oke salam kenal Harvin Aprilianto. Selanjutnya kita juga udah punya nih notaris cantik yang gak kalah seru. Dalam hal ini adalah Ninda Makvira. Oke halo semuanya nama gue Ninda Makvira. Bisa panggil Ninda, gue juga notaris kayak Harvin tapi gue penempatannya di Depok. Salam kenal semuanya. Oke salam kenal Ninda Makvira. So moving on kita juga punya notaris terakhir yang pastinya beliau ini juga gak kalah seru dan juga gak kalah cerdas ya teman-teman. No other than Muhammad Firman. Halo semuanya gue Firman. Untuk penempatannya sih sama kayak teman-teman cuman gue di Masih Jabodetabek lah gue di Tangerak gitu. Halo. Wow jadi Ninda dan Firman ini penempatannya sama yang di Jabodetabek. Oke tanpa beramal-amnya lagi gue mau langsung aja nih masuk ke bagian inti dari episode pertama ini. Jadi gue udah buka Q&A di Instagram. Mari kolik notaris dan juga udah merangkum beberapa pertanyaan. Nah gue sendiri juga penasaran berkaitan dengan konsep cyber notari. Mungkin pertama-tama kita bakalan bertanya mengenai notaris itu sendiri kali ya. Secara singkat kira-kira notaris itu apa sih? Mungkin gue bisa jawab ya. Jadi sebenarnya notaris itu singkatnya adalah profesi pejabat umum dengan tugas oleh kekuasaan umum bertugas dalam pelayanan kebutuhan masyarakat terhadap alat bukti otentik di mana memberikan kepastian hubungan hukum keberdataan. Tentunya notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah ya. Sebagaimana diamankan dalam pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Gak lupa juga notaris secara garis besar bertugas untuk melakukan pembukaan terhadap surat-surat di bawah tangan dengan pendaftaran. Membuat salinan dari dokumen asli surat di bawah tangan. Terus juga isi dari salinan tersebut sama sebagaimana rincian yang tertulis dalam surat atau dokumen asli. Mungkin segitu ya Yufri yang bisa gue jelasin. Oke nah itu ya teman-teman berkaitan dengan penjelasan dari Harvin. Jadi kalau kalian melakukan tindakan hukum misalnya itu salinan akta yang pakai dokumen gitu ya. Itu kalian memungkinkan banget untuk pergi ke notaris. Nah terus gue mau lanjut nih mungkin ke Ninda atau mungkin ke Firman. Kalau di tengah pandemi gini kan yang mengharuskan kita melakukan berbagai kegiatan secara luring. Kan banyak ya profesi yang terhambat setahu gue. Nah terus kira-kira untuk melaksanakan tugasnya itu bagaimana sih notaris ini bertahan di masa-masa pandemi seperti ini? Atau mungkin pasca pandemi lah ya? Ini siapa yang jawab? Oh iya dah oke gue dulu deh. Jadi kalau gue sendiri sih tetap kayak biasa aja ya sebisa mungkin tetap ke kantor dan pastinya dengan protokol kesehatan. Cuma emang ada beberapa transaksi yang jadi ke hold itu macam-macam sih alasannya. Ada pelaku usaha yang memasukkan yang menurun karena pandemi ini. Jadi proyek-proyeknya juga mandek. Terus juga ada yang karena peraturan di pemerintah ya kayak dulu PSBB yang sekarang PPKM namanya. Itu juga tempat umum harus ditutup. Jadi gak bisa datang para pekerjanya. Ya itu proyeknya juga mandek gitu sih. Jadi transaksinya banyak yang ke hold gitu. Oke mungkin gue boleh kan nih Yufli nih buat jawab. Oke kalau dari gue sih sebenarnya sama aja sih kayak Ninda. banyak perusahaan yang jadinya mandemen, perjanjian-perjanjian dan akta-akta perusahaannya buat nyesuaiin klausula, first mayor kayak kondisi pandemi COVID-19 yang kayak gini. Karena ya ini kan kondisi yang baru ya setelah bertahun-tahun dan baru pertama kali juga di dunia. Mungkin kayak gitu sih. Iya aman. Jadi jatuhnya kita tutup kerjaannya tetap banyak walaupun pandemi gini kan. Yaudah. Jadi gak ada kaitannya sama, ya pasti ada kaitannya dengan, dan cuan-cuan dan juga uang ya. Nah tapi kalau misalkan ngurus dokumen gitu itu kan kita butuh dibuat secara fisik gitu ya yang gue tau. Terus juga kita tau lah kalau misalkan di Indonesia ini kan mau dibikin elektronik kan susah juga ya untuk administrasi dan segala macemnya. Nah berkaitan dengan itu itu kira-kira gimana sih? Maksud gue adalah kalian ini kan sebagai notaris untuk mengakalinya gitu ya. Secara tadi kan tetap banyak juga masyarakat yang datang buat pakai jasa kalian. Kira-kira tapi di sisi lain itu kalian juga susah gitu mau ketemu secara fisik. Oke jadi sebenarnya di undang-undang jabatan notaris yang tadi udah disebutin sama Harvin itu ada namanya istilah cyber notari. Itu gak pasal tersendiri tapi cuma ada di penjelasan pasal 15 ayat 3-nya kalau gak salah. Nah undang-undang ini memberikan kuenangan buat notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Ini definisi yang ada di UUJN itu. Kalau gue sendiri sih menafsirkannya sertifikasi itu masih harus dilakukan secara fisik atau offline ya. Sedangkan yang elektronik itu adalah transaksinya. Jadi walaupun ada istilah cyber notari itu gue sendiri belum berani untuk sertifikasi secara elektronik karena khawatir akta-kata klien gue jadinya malah akta bawa tangan. Jadi itu sih gue masih konvensional aja. Mungkin ini Firman atau Harvin gitu yang paling pernah coba gitu nerapin cyber notari. Kalau gue konsep cyber notari yang gue tangkap kayak sekarang untuk ketemu sama klien. Dan kita baru bisa tahu kalau akta yang kita buat secara elektronik itu bisa jadi di bawah tangan. Kalau nantinya diperkarakan ke pengadilan kan. Jadi memang agak komplikasi sih dan setiap notaris beda-beda approachingnya gitu. Oh baru tahu nih gue. Nah teman-teman yang lain juga baru tahukah sama kayak gue atau jangan-jangan udah lebih tahu nih dari gue. Dari gue sih tahu sih Yufri itu emang belum ada lah peraturannya secara jelas. Kalau bisa kita bilang secara nomen pelaturnya lah yang mengatur tentang sertifikasi dokumen secara elektronik. Atau bisa dibilang terjadi kekosongan hukum lah ya dari segi hal tersebut. Dan kurang lebih ya gue manfaatinnya untuk dari cyber notari itu untuk saat ini kayak pakai Zoom atau Skype yang nanti buat diskusi juga sih dengan klien. Paling kayak gitu aja sih. Oke jadi belum ada aturannya ya. Bener banget ada kekosongan hukum dan cyber notari ini juga ternyata bisa di memanfaatkan menggunakan platform online. Seperti yang tadi udah Firman bilang. Nah terus juga ternyata cyber notari ini juga udah mulai terdesain atau terkonsep begitu ya. Dan semakin paham bagaimana notaris beradaban dengan cyber notari ini. Nah temen-temen pasti geregetan dong untuk pengen tau juga nih secara lebih lanjut. Sebenernya gimana sih praktis cyber notari itu dijalankan. Terlebih ternyata ada loh istilah-istilah lain seperti banyak banget istilah-istilah yang pastinya bakalan kita spill di episode kedua. Secara lebih komprehensif pastinya. So that's all for episode 1. Gue Yufli as announcer signing off and 321 the podcast is closed. Terima kasih.